Syukur biar terkenal Putu Ayunya. Ini apa namanya? Putu Ayu. Oh, Putu Ayu nih, Saba. Bisa dilihat nih. Pendapatan tertinggi sampai berapa? 40 juta. Tertinggi 40 juta ya? Rata-rata itu kadang 30, 40 per bulan ya? Iya, per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Faiz Lama dari Pamukkasan, Madura. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam linduan Allah SWT. Amin ya Rabbul Alamin. Sahabat pada video kali ini, ini suatu hal yang baru. Awalnya saya kira persatuan YouTuber itu hanya ada di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi mungkin sahabat-sahabati sudah tahu antara YouTuber Jidda, Mekka, Medina, termasuk Taif. Itu semuanya kalau setiap ada kegiatan bersatu. Ternyata di Pamukkasan, Madura ini ada suatu tempat yang dijuluki sebagai kampung YouTuber. Dan di sini menurut informasi sudah puluhan YouTuber yang monet di tempat ini. Karena di sini adalah salah satu kafe. Bisa dilihat kan sahabat? Ini kafe for coffee. Dan kebetulan juga saya sekarang bersama dengan para YouTuber. Ada yang senior, ada juga yang baru. Bahkan sekarang ada yang lagi proses monet. Dan yang ada di sini ini punya skill yang berbeda-beda sahabat. Ada yang pakar di nge-vlog tentang mainan anak-anak. Ada juga yang nge-vlog tentang camping. Ada juga yang walaupun beliau tidak punya YouTube-nya tidak meledak, tapi dia dijuluki sebagai masternya mendaftar bagi YouTuber baru. Karena setiap orang itu ada keahlian masing-masing. Oleh sebab itu nanti kita nyoba ngobrol dengan teman-teman yang ada di sini ya. Ikuti terus videonya. Tentunya jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Supaya saya lebih semangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru khususnya dari Pulau Modulo. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum. 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 pengharian monyet monyet punya samyang pribadi ya penihara dari dari kecil yang kedua konten mainan mainan seperti mainan dulu jadi semuanya untuk anak-anak ya dihujuskan memang untuk anak jadi bisa lihat sahabat ternyata ini bisa menghasilkan dengan membuat konten untuk anak-anak ya ini kayaknya ada yang jualan ini ngobrolnya biar enak nih saya sambil mesen ya dulu ini takut lewat ini saya selama di Arab Saudi sahabat udah hampir 10 tahun lebih ya saya tidak pernah makan makanan ini nanti saya mau lihat dan kita review ya Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana bang saya cari-cari jualan kayak gini ternyata masih ada sekarang Alhamdulillah sudah berapa tahun sudah lawas ya udah lama-lama ya ini berapaan bang satu ini bang murah berapaan banyak seribu rupiah seribu rupiah satu satu biji satu biji ini ya porsi 10.000 10.000 satu porsi saya bikin satu porsi Bang ya ini yang bunyi dari dari apa ini Bang Oh ada alatnya usus ya di sini nggak ada dari Jawa orang sini nggak jadi ya saya juga sama Widih Rahul tuh yang lagi penasaran mau nyicipin juga ternyata ada apa aja nih bahannya bos banyak banyak banget kue nah bahan-bahan kue bahan-bahan kue pakai beras yang enak yang kumal wess nyiur ada gula Jawa juga ada gula Jawa ya kalau sehari sampai Berapa Porsi ini lakunya Ini gak tentu Bang Gak tentu ya Minim itu kadang-kadang tuh 20 30 porsi Bawa tetep 2,5 2,5 Kalau 20 porsi 200an ya Kurang lebihnya gitu Bang Lumayan juga ya Ini berangkat jam berapa nih biasanya Jam 4 sore Sampai jam Gak tentu juga Dengan Tengah Rezeki Tengah Rezeki sedang Bagus ya Paling tahun 8 Tengah 8 Atau jam 9 lah Paling malam Pak ini saya mau nanya Misalnya pas hujan nih Pas hujan ya kan Kan kadang Kita gak tau kan Itu kalau gak laku ini gimana Bisa untuk besoknya atau gimana Gak bisa kalau putu ayo Harus satu Jalan tuh harus habis Kalau gak habis ya Ya kita buang Gimana lah Bisa dokokan Ternyata ada risikonya juga ya Tapi alhamdulillah Malah hujan tambah laris mas Oh hujan malah tambah laris Karena orang pengen yang panas-panas ini ya Malah satu Malah keluar Dua kali ya Pokoknya Yang angkat-angkat lah nyarinya Oh yang lain kan makanan banyak Oh ini ada Ada harganya ya Tuh Putu ayu Satu biji seribu Satu porsi sebelu ribu Enak lezat bergisi Dan halal Seratus persen Setiap Eh siap menerima pesanan Hubungi nih Ini bisa hubungi sahabat Untuk daerah Mana ini Pemekasan Ini bedanya bang Antara yang beli bijian Dengan porsi Itu kalau korsian Itu biasanya Saya sebelah Sebelah Satu porsi Kalau bijian tetap seribu Siap Gak ada Bonus-bonusnya Kalau satu korsian Baru kita bonusin satu Siap Dek Tuh Yang bayarin bang Oke siap Saya izin masukin youtube ya Siap Tuh udah dapet sahabat Ini buat Anak-anak youtuber juga ini Biar gak penasaran Udah selesai bang Ya bang Udah selesai Tuh ini lagi Lanjut lagi ya Kita Karena saya Takutnya sampai lewat nih Saya ngobrol Sempat berhenti Gara-gara putu ayu ini Karena orangnya Takut lewat Ini sahabat Sekarang Banyak orang Mengiranya Kita duduk-duduk Di cafe Itu hanya Menghabiskan Waktu Obrolan-obrolan Yang tidak Bermanfaat Tapi Ternyata Apabila Kita menggunakan Apa Kemajuan Teknologi Yang sekarang ya Dengan adanya Internet Yang sudah masuk Ke kampung Kampung Daripada kita Main HP yang Untuk game Lebih baik Kita sambil berkaya Dengan cara Nge-youtube ya Ini coba Saya mau nanya Entum Sudah berapa tahun Nge-youtube Kalau yang fokus di youtube Itu Kurang lebih Satu tahun Satu tahun Tapi kalau yang Sudah punya Akun Dari Kurang lebih Ya Dua tahun Tiga tahun Akun Nge-aktif Sekarang aktifnya Setelah satu tahun Ini kalau Boleh tahu Kan Sambian Kalau disini Dikenal dengan Youtuber Sudah Karena sudah Monet Bahkan katanya Sambian sudah dapat Silver pie button Bener Ya Alhamdulillah Sudah dapat Satu bulan yang lalu Satu bulan yang lalu Dapat Silver pie button Yang saya tanyakan Biar Bukan Kita itu Mau menyombongkan diri Ini sebagai bentuk Motivasi Bagi teman-teman Khususnya Para pemuda Anak-anak kuliah Yang Tentu belum dapat Pekerjaan ya Dan pekerjaan ini Kan bagi saya Tidak terlalu Mengganggu Kegiatan sehari-hari Untuk motivasi Ke yang lain Selama Sambian jadi Youtuber itu Pendapatan tertinggi Sambian berapa 40 juta Tertinggi 40 juta ya Rata-rata Itu kadang 30-40 Per bulan ya Sudah rata-rata itu ya 30-40 nih Ini Ini Saya aja merinding loh Dengarnya Jadi Kalau kita bisa Memanfaatkan Kemajuan teknologi Yang mana Sekarang anak-anak Orang dewasa Semua kalangan Sudah bermain Dengan yang namanya Internet dan AP ya Untuk lihat Bahkan Televisi sudah banyak Mau ditinggalkan Ini bisa menghasilkan Kalau diarahkan Ke yang positif Jadi tidak ada Salahnya Untuk sahabat-sahabat Yang masih belum Mendapatkan pekerjaan Apabila Mendaftar PNS sekarang Sulitnya Luar biasa Saking banyaknya ya Bahkan sekarang Banyak Sarjana pengangguran ya Jadi bisa Dengan cara Kita membuat Labangan pekerjaan Sendiri Dengan cara Nge-youtube ini Saya kira Sebelumnya Di Pemekasan itu Tidak ada Youtuber Ternyata Saya itu termasuk Yang sudah Ketinggalan ya Beliau aja Sudah dapat Silver by button Kalau beliau bisa Kenapa saya gak bisa Kenapa Sampian juga gak bisa Kalau orang lain bisa Tentu Sampian juga bisa Walaupun Di seki Allah yang mengatur ya Tapi oleh Allah Kita harus Dituntut Untuk Berusaha Kalau orang lain bisa Beliau makannya sama Saya makannya sama Minumnya sama Ya tentu Kalau orang lain bisa Kita bisa Yang penting berusaha Ingat Sekali lagi Jangan remehkan Pekerjaan seorang Karena belum tentu Pekerjaan yang Anda anggap remeh itu Penghasilnya lebih kecil Dari Yang Yang dianggap Wow gitu Kan Kalau dulu Sahabat Di daerah Pemekasan ini Kalau tidak jadi Pejabat Kayaknya Kalau ini Youtuber semua juga nih Iya Semua Kalau Sampian apa Abang Channelnya Abang Bola Oh Bola Pakarga Bola Apa nama channelnya nih Salman Positif Salman Salman Positif Kalau ini Shafi'i Shafi'i Channelnya apa Mobil Kacong Oh Mobil Kacong Oh Mobil-Mobilan juga Kalau ini Furkon Furkon Nama channel Nama orang Oh nama Nama channelnya apa Nama channelnya Indoku Official Apa Indoku Official Indoku Official Tentang bola juga Tentang Kuliner Oh kuliner Tuh Pokoknya macam-macam Kalau ini bang Ini masternya Daftar juga Karena saya Dokter-mendaftar Jadi saya punya Tiga akun Oh tiga akun Semuanya mati semua Jadi tolong Untuk review ya Pertama itu Ittaku Channel Ittaku Terus Yang kedua Adalah Mobil Driang Yang terakhir itu Horse Toys Kedua-duanya Channel Anak Siah Kalau ini The last with Rahul Lagi ngapain nih Kesini Ini pengen Daftar Ini teman-teman Dengan Masternya ini Karena Kemarin Daftar sendiri Seperti kerebotan Master saya sendiri Sudah lama Gak daftar Lagi cuma satu Jadi beliau juga Keselidikan Akhirnya Kami kumpul Dengan para Youtuber disini Ternyata saling Berbagi ilmu Disini Ini gunanya Kalau misalnya Kita collab Dengan para Youtuber Mudah-mudahan Video ini Bisa memotivasi Sahabat-sahabat Semuanya Sekali lagi Sahabat Tetaplah berkarya Dan Jangan Lupa Untuk Mampir ke channel Teman-teman ini Semua Karena dengan Anda Menonton Video kami Maka Teman-teman ini Akan lebih semangat Di semuanya Ini pada Busuk semua Pada upload Ini sebenarnya Masih banyak Teman-teman Sampai berapa orang Kesini Biasanya Kalau ngumpul Diap harinya Itu kadang 15 20 30 Tiap bulan itu Di sini ada agenda Ngumpul-ngumpul Bakar-bakar Jadi menjaga Solidaritas Kebersamaan Para Youtuber Jadi yang Awalnya Tidak Kenal Jadi bisa Kenal Kemudian Sharing Dan Mayoritas Dan Mayoritas Termasuk Saya Sahabat Ini Ada Rekomendasi Dari Teman-teman Ayo dong Ngumpul-ngumpul Sama Youtuber Karena Youtuber itu Kalau tidak Ngumpul Sama Youtubernya Maka kita Akan Pernih Karena Kadang Kita Mendapatkan Ide Untuk Konten Itu Dari Teman-teman Yang Ada Rekomendasi Misalnya Contoh Kayak Kemarin Saya Review Rumah Rumah TKI Malaysia Itu Kenal Karena Kita Ngobrol Eh Disana Ada Rumah Bagus Itu TKW Sukses Akhirnya Saya Sampai Disana Disana Ada Mahkam Unik Mahkam Yang Hanya Di Tengah Yang Sendirian Di Pinggir Pantai Dan Walaupun Ombak Besar Tidak Terkena Ombak Itu Rekomendasi Karena Kita Ngobrol Seperti Jadi Kalau Kita Ngobrol Seperti Ini Tidak Akan Kehabisan Konten Termasuk Kita Duduk Manis Ini Bisa Jadi Konten Itu Hebatnya Di Youtube Saya Mau Mencicipin Apa Ini Putu Ini Biar Enggak Dingin Enggak 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 Ikuti Terus Videonya Sama Saya Pak Dua Barokatuh